Assalamualaikum Hai teman-teman semua Gimana nih kabar kalian Semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya tentunya Dan kali ini seperti biasa Aku bakal share lagi Untuk aktivitas aku di hari Senin pagi Yang pertama disini Aku mau ambil daun kemangi dulu Di depan rumah Kebetulan di depan ini tuh ada kemangi Yang tumbuh sendiri dan lumayan Banyak juga sih untuk pohonnya Kalian bisa lihat sendiri ya Untuk cuaca di tempat aku Pagi ini tuh mendung banget Jadi semua langit itu mendung Pasti itu bakal turun hujan Dan semalam juga di tempat aku tuh Turun hujan deras sama angin Kencang ya bun Kalau di tempat kalian gimana nih Apakah udah turun hujan Atau masih musim panas Kalian boleh langsung komen di bawah aja ya Biar aku tuh juga tau Nah ini ya untuk kemanginya Yang aku ambil di depan rumah Aku ambilnya itu gak banyak Soalnya ini aku ambilnya secukupnya aja Nah untuk pagi ini aku tuh rencananya Mau masak ikan tongkol Terus dicampur sama kemangi Itu pasti rasanya enak banget ya bun Nah kebetulan juga untuk stok ikan tongkol Aku tuh masih ada bekas dari Waktu aku buat abon Cuman mungkin pas aku buat abon itu Gak aku rekod ya bun Dan kemarinnya itu suami aku tuh Sempat beli ikan tongkol itu Harganya 20 ribu itu dapatnya lumayan banyak Ya mungkin karena lagi musimnya Karena emang ikan tongkol ini tuh Emang rada susah juga sih Di tempat aku Kalau bukan musimnya ya paling susah juga sih Dicari Dan sebelum aku masak Disini aku mau masak nasi dulu Kebetulan di magic home itu Masih ada sisaan nasi Jadi aku taruh aja di tempat nasi Dan lanjut disini aku mau masak nasi dulu Karena kalau makan ikan tongkol Suwir kemangi itu Lebih enaknya pakai nasi anget ya bun Oh iya disini aku tuh masaknya Emang gak pagi-pagi banget sih Cuman karena cuaca di tempat aku itu mendung Jadi perasaannya tuh kayak masih pagi Padahal ini tuh udah hampir jam setengah sebelas bun Karena dari tadi pagi itu aku suami Serta anak aku tuh masih baring-baring aja gitu di kamar Karena aku pikir ini tuh masih sekitaran jam 7 Ternyata itu udah hampir jam setengah sebelasan Makanya aku tuh langsung aja bangun buat masak Dan semalamnya itu aku juga begadang ya bun Karena anak aku tuh lagi sakit Ini tuh udah hampir 4 hari Anak aku tuh sakit Ya 3 hari demam Terus 1 hari tuh udah Maksudnya udah gak demam gitu Udah sehat tapi bawahnya tetap lemas Mungkin karena efek dari batuk Sama flu juga ya bun Ya disini kan cuacanya lagi Maksudnya lagi gak menentu gitu ya bun Kadang panas, kadang hujan Jadi mungkin musim penyakit lagi nih Musim batuk dan flu Nah kalau untuk anak aku tuh Aku kasian banget ngeliatnya Kan biasanya yang paling cerewet Yang paling aktif Sekarang udah diem-diem baik gitu Udah gak mau bicara Paling cuman mau minum air Terus kalau mau makan juga Emang sulit sih Kalau mau dikasih makan Karena mungkin nafsu makannya itu Enggak terlalu Seperti kemarin-kemarin Dan anak aku ini tipikal Anak yang paling susah banget Buat minum obat Jadi aku tuh harus putar Cara lagi Gimana sih cara Anak aku tuh Biar minum obat Nah biasanya Anak aku tuh kan suka banget nih Sama mie gelas Jadi untuk obatnya Kayak paracetamol cair itu Aku campurin Ke dalam mie-nya ya Gak apa-apa ya bun Daripada nanti Anak aku gak minum obat Atau biasanya Aku juga campurin Obatnya itu Ke dalam susu Karena kalau sakit Kayak gini Anak aku tuh Hobi banget Minum susu Ya semoga aja Anak aku tuh cepat sembuh Biar dia itu bisa aktif lagi Bisa main lagi Dan bisa cerewet lagi Soalnya kalau emang Anak aktif Terus tiba-tiba Jadi pendiam Itu Gimana sih Rasanya Kita sebagai ibu Itu kayak ada yang beda Gitu ya bun Kayak ada yang kurang Gitu Karena tiap harinya Selalu cerewet Selalu aktif Terus tiba-tiba Jadi diem-diem Baik aja nih Nah oke Lanjut lagi nih Ke videonya Jadi mohon maaf banget Kalau videonya nih Udah kepotong-potong Karena pada saat aku lagi Buat video Aku masak ini Itu tiba-tiba Mama aku tuh Video call gitu ya bun Nelfon Karena mama aku Pas hari minggu kemarin Itu berangkat ya bun Dari Kalimantan Mau ke Gorontalo Jadi mama aku nelfon Kalau dia itu Ngasih tau Kalau dia itu Udah berangkat Jadi kalau kalian tau Mama aku tuh Tinggalnya di Kalimantan Terus ini Mau pulang kampung Si ceritanya Karena udah Berapa tahun ya Mama aku tuh Nggak pulang kampung Ke Gorontalo Kalau ke Palu sih Ya ada di Dua tahunan Nggak pulang kemari Tapi kalau untuk Ke Gorontalonya itu Udah Lumayan lama banget Gitu ya bun Makanya ini Mama aku Serta adik-adik aku Itu berangkatnya Dari Kalimantan Naik kapal Itu kapalnya Yang Memakan waktu Empat harian bun Jadi berangkat hari minggu Insya Allah Sampai di Gorontalo Itu nanti Di hari kamis Ya sebenarnya Aku sih Juga pengen ya bun Pergi ke Gorontalo Lagi Tapi berhubung Mama aku Tunggal lama Cuman mau buat Adat untuk adik aku Yang perempuan Terus nanti Balik lagi ke Palu Jadi mending aku Nunggu disini aja ya Nunggu di rumah Karena kalau aku yang pergi Itu pasti lewat Jalan yang Ber-SS Itu ya bun Dan aku tuh Orangnya Muntah gitu Kalau di jalan Jadi daripada Aku pusing Terus aku Muntah-muntah Jadi aku nunggu aja Di rumah Orang tua aku Nanti bakal kemari Maksudnya Pulang ke Palu Karena kalau Mau balik lagi Ke Kalimantan Harus naik kapal Dari sini Biar cepat Kalau kapal dari Palu Ke Kalimantan Itu cuma sehari Semalam ya bun Beda banget Dengan kapal yang Dinaikin Mama aku yang sekarang Oke lanjut lagi ya bun Tadi aku udah selesai Buat Nungnya Si Kol Terus dicampur Wortel juga Tapi aku tambahin Air sedikit Biar ada Kuah-kuahnya gitu ya bun Untuk anak aku Nah tadi aku juga Udah Goreng Ikannya Itu ikannya Nggak banyak Paling hanya Ada 5 ekor ya Kalau nggak salah Ini aku juga Udah Pindahin juga Untuk minyak bekas Goreng ikan Karena kebanyakan Jadi aku pindah lagi Ke tempat Minyak bekas Selanjutnya Disini aku mau Tumis-tumis dulu Untuk si Cabai yang udah Aku blender Tapi karena kebanyakan Terus ikan suirnya Juga nggak banyak Jadi aku Ambil sedikit Untuk bumbunya Nanti bakal aku simpan Di kulkas Nah ini untuk Tambahannya Aku masukin Garam Ajinomoto Aku masukin Kecap juga Nah kalau untuk gula Aku masukinnya itu Nanti di belakang Kalau si Bumbunya ini tuh Udah mateng Nah kayak seperti ini Kan udah hampir mateng Ya untuk bumbunya Aku masukin aja Gulanya Dan aku juga Mau masukin Untuk ikannya Jadi untuk ikannya Disini aku masukinnya Sepotong-sepotong aja Karena videonya ini Aku bagi juga ya bun Untuk video Pendek gitu Tadi pas aku Ngegoreng ikan Ikannya itu Aku bikin Kering banget ya bun Jadi agak Susah gitu ya Kalau mau disuir-suir Jadi tadi ikannya itu Aku gunting-gunting aja Karena lumayan Agak keras juga ya bun Udah pada kering gitu Dan untuk ikannya Jadinya gak terlalu banyak Padahal Kalau aku gorengnya itu Biasa-biasa aja Ikannya itu Pasti jadi banyak Oke Disini tuh udah selesai Ini untuk ikan Tongkol Kemanginya Ini bukan di ikan suir Lagi deh Ikan tongkol Kemangi Ini tuh rasanya Enak banget ya bun Aku tuh suka banget Ini tuh bisa bikin Abis nasi Sama sayurnya juga Ini tuh enak Endul banget Terima kasih ya Buat teman-teman Semua yang udah nonton Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax